Dia sengaja mengatakan ini karena sebelumnya secara kebetulan mengambil video Wendy yang merusak jepit rambut dan daripada menikmatinya sendirian, lebih baik dengan banyak orang, kan? Karel sangat gembira dan hendak melangkah maju, tapi dihentikan oleh Hans. Hans. Kamu ingin pergi sendiri? Karel terkejut. Hans terus menatap panggung, tapi cahaya di matanya menjadi semakin dingin. Karena dia melihat Sharon di depan piano menatap Donnie dengan tatapan sangat sedih dan kecewa. Apakah dia masih sangat sedih untuk bajingan itu? Apakah masih cinta? Hans berbalik tanpa melihat ke belakang dan menarik Karel kembali dengan paksa. Hei, apa yang kamu lakukan? Karel tercengang. Apakah Hans tidak membiarkannya membantu? Hans, kamu benar-benar tidak peduli dengan Sharon? Karel diseret beberapa langkah dan berkata, sebelumnya kamu membantunya, kenapa kamu tidak membantunya kali ini? Kenapa kamu tidak membiarkan aku membantu? Bagaimanapun, dia dalam bahaya beberapa kali karena kamu. Kamu tidak sejahat itu, kan? Karel memikirkannya sepanjang jalan, tapi semakin dia memikirkannya, semakin aneh dia merasa. Kenapa kamu bergegas ke lemari es untuk menyelamatkannya? Hans hanya menatapnya dan Karel memikirkan sesuatu. Hans, kamu masih marah tentang penolakan Sharon sebelumnya? Bukankah dia juga diancam Benny dan dia pasti hanya panik, tidak bermaksud menolak kamu. Hans berhenti menyeret Karel, mengepalkan tangannya dan melangkah maju lebih dingin. Tebakanku benar, Karel memutar matanya tiba-tiba, kamu sudah dewasa dan tidak pernah dekat dengan wanita. Harusnya kamu menciumnya dan baik padanya, itu yang namanya pria sejati. Hans berkata dengan dingin, pria playboy, aku juga lebih baik darimu. Karel meraih Hans dan berkata, sebenarnya Sharon tidak bersalah atas apa yang terjadi pada Benny. Kamu tahu dia sudah menderita di keluarga Manopo sejak kecil dan satu-satunya keluarga adalah ibunya. Tapi saat itu Benny mengancam dengan ibunya dan Sharon pasti panik. Tadi malam kamu tertidur, diantar oleh pengawal dan Sharon yang menjagamu. Ketika aku di sana, aku lihat dia ambil air untuk menyeka wajah dan kakimu. Meskipun dia marah padamu, dia tetap jaga kamu dan dia cukup baik. Hans tercengang, tatapannya penuh dengan rasa bingung dan rumit dan pada saat ini, ada suara piano cepat dari ruang perjamuan. Astaga, bukankah ini lagu selamat ulang tahun? Karel mengeluh. Wanita ini, Sharon, masih sedikit cerdas dan tahu memainkan lagu-lagu sederhana, tapi jika dia tidak bisa memainkan lagu yang lebih rumit nanti, dia masih akan ditertawakan. Karel tidak bisa mendengarkan lagi, berbalik dan berjalan menuju ruang perjamuan. Di aula perjamuan, sudah ada banyak bisikan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lulus dari sekolah musik Juilliard? Kenapa kamu memainkan musik seperti itu? Bahkan cucu TK aku dapat memainkannya. Seseorang mencibir, haha, itu mungkin gelar yang dibeli dengan uang. Itu memang lelucon. Sudut mulut Karel berkedut dan saat dia hendak berlari ke belakang panggung untuk menayangkan video indah Wendy bermain dengan jepit rambut di layar lebar, dia mendengar ledakan seru di udara. Ya Tuhan, bukankah itu Tuan Hans Wijaya? Kenapa dia ada di sini? Dia di atas panggung. Karel tercengang saat melihat Hans melangkah ke atas panggung. Aku akan menghentikannya, Karel tidak tahu apa yang sedang dilakukan Hans. Di atas panggung, Sharon sama terkejutnya dan bahkan suara piano di ujung jarinya berhenti. Dia mengira dia berhalusinasi, tapi sosok tinggi dan tampan itu memang berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Lampu kristal yang menyilaukan memancarkan cahaya dan bayangan yang indah dan fitur wajah pria yang terpahat begitu dekat dengannya, dingin dan dalam, menatap pupilnya sejenak. Tuh, Tuan Wijaya, Sharon terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia bisa bicara. Kenapa kamu di sini? Duduklah, suara Hans dingin. Ah, Sharon bahkan lebih tercengang. Tidak sampai Hans meremas sedikit lebih dekat dengannya, dia menyadari bahwa mereka berdua sedang duduk sangat dekat saat ini. Sharon tersipu dan buru-buru duduk di tepi kursi piano. Beethoven, Sonata di C Mayor, KV19D, Gerakan Kedua Hans berkata dengan lembut dan pada saat yang sama, tangannya juga diletakkan di atas keyboard piano hitam dan putih. Mata Sharon terbelalak melihat tindakannya, tangannya secara alami indah, jari-jarinya panjang dan ramping, dengan persendian yang jelas dan bahkan kukunya berbentuk oval panjang. Ini adalah sepasang tangan yang secara alami cocok untuk bermain piano. Gerakan kedua Sonata Beethoven di C Mayor KV19D adalah lagu yang dimainkan dua orang. Tuan Wijaya, kamu bisa main piano. Sharon terkejut. Angkat tanganmu, Hans balas menatapnya dengan ringan. Sharon menggigit bibirnya karena malu, aku tidak bisa, aku tidak bisa bermain. Meskipun ini adalah musik yang lambat dan hanya perlu memainkan lebih sedikit bagian saat bermain dengan empat tangan, tapi dia masih takut tiga jarinya yang patah tidak bisa bergerak secara fleksibel, dia takut akan menghancurkan lagunya. Kamu bisa, Hans berkata dengan acuh-ta'acuh, merentangkan lima jarinya dan memainkan suara pertama. Suara nyaring dan kuat diikuti dengan variasi merdu. Sharon terkejut bahwa Hans bisa bermain dengan sangat baik, dia hanya bisa mengangkat tangannya, tapi dia tidak bisa, dia berusaha untuk mengimbangi tapi jari-jarinya semakin sakit. Hans, aku tidak bisa melakukannya lagi. Mata Sharon memerah dan dia merasa kasihan pada dirinya yang malu, dia tidak mau, tapi dia benar-benar tidak bisa bermain lagi. Pada saat ini, Hans tiba-tiba memainkan suara harmonik yang berbeda. Kemudian, dia meraih tangan kanan Sharon dengan tangan kirinya, meletakkannya di kursi piano dan menggenggamnya dalam-dalam. Kemudian, dengan tangan kanannya, memainkan lagu Beethoven, Fate. Ini adalah lagu solo. Ketika dia memainkan beberapa nada pertama, dia menoleh dan menatapnya dalam-dalam, matanya, seperti bintang-bintang di tengah malam, dalam kegelapan, menerangi arah di mana dia tersesat. Sharon segera mengerti bahwa Hans akan menyanyikan lagu Fate bersamanya, menggunakan tangan kanan dan kirinya. Tangan kirinya baik-baik saja, tapi dua orang, bagaimana caranya melakukan itu? Ini lebih sulit daripada memainkan lagu dengan empat tangan, tapi dia melihat kepercayaan di matanya, tanpa sadar, Sharon mengikuti tangan kanannya dan memainkan tangan kirinya. Staff treble mengikuti staff bass dan mereka berdua, seolah-olah telah berlatih menghubungkan musik dengan harmonis. Gerakan yang indah itu penuh semangat dan antusias. Seolah-olah Hans ingin membantunya melawan takdir, klep, kla, klep. Ketika nada terakhir dari piano berakhir, Acha memimpin dengan bertepuk tangan dengan hangat dan setelah itu, lebih banyak tepuk tangan terdengar. Mata Sharon terasa sakit, melihat tangannya di keyboard hitam putih, dia tertegun untuk waktu yang lama. Tiga tahun kemudian, dia benar-benar bisa memainkan lagu ini lagi, yang lebih baik dari sebelumnya. Dadanya terasa sesak dan ingin memegang dadanya, tapi Hans masih memegang tangan kanannya dengan erat. Sharon menatap tangan pria itu dan mendongak, bertemu dengan mata hitam Hans. Cahaya lampu yang menyindari wajahnya, membuatnya semakin menawan. Jantung Sharon berdetak beberapa kali tak terkendali, sangat keras. Dia mati-matian mencoba untuk menarik tangannya kembali, tapi Hans memegangnya lebih erat. Turun, Hans memalingkan wajahnya, memegang tangannya seperti ini dan berjalan turun dari panggung bersama. Sharon melihat bahwa semua orang di antara hadirin membuka mulut lebar-lebar dan matanya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Ya Tuhan, Tuan Wijaya benar-benar bisa bermain piano dan dia bisa memainkannya dengan sangat baik. Tapi kenapa Tuan Wijaya bermain piano dengan Sharon itu dan mereka masih berpegangan tangan? Apakah itu pacar Tuan Wijaya? Tapi bukankah pacar Tuan Wijaya adalah putri dari keluarga Chandra? Itu tidak benar Tuan Wijaya tidak pernah mengakuinya. Wow, aku ingat, Sebelum itu, Tuan Wijaya membawa seorang wanita yang sangat cantik ke pesta koktel. Wanita itu sepertinya adalah Sharon, tapi dia memakai riasan pada saat itu dan aku tidak mengenalinya untuk sementara waktu, tapi sekarang aku melihat lebih dekat pada fitur wajahnya dan orang yang sama. Jadi Sharon benar-benar pacar Tuan Wijaya, lalu anak dalam kandungannya adalah milik Tuan Wijaya? Bukankah itu berarti sang ibu akan menikah dengan keluarga kaya karena putranya? Untuk sementara waktu, seluruh ruang perjamuan diledakkan dan semua orang memandang Sharon dengan iri dan benci. Sharon, Acha melangkah maju sambil tersenyum, aku tidak berharap Tuan Wijaya datang dan membantu kamu, itu bagus. Sharon tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa tersenyum. Acha mengalihkan pandangannya ke Hans dengan keterkejutan dan kekaguman di matanya. Dia memang pria yang dikabarkan hebat dan tegas, mata yang begitu dingin dan kejam sehingga dia sepertinya bisa memandang rendah semuanya adalah sesuatu yang tidak dimiliki putranya sendiri dan selalu bersikap tenang, tidak seperti Donnie. Meskipun merasa menyesal, tapi Acha lega saat melihat Hans begitu baik pada Sharon. Tuan Wijaya, Sharon adalah anak yang baik, aku harap kamu dapat memperlakukannya dengan baik di masa depan, kata Acha lembut. Hans memandang Acha dengan ringan dan berkata, nyonya Acha, selamat ulang tahun, Sharon sedang hamil dan harus tidur lebih awal, aku akan membawanya pergi dulu. Acha tersenyum lebih tenang, baiklah, kalau begitu kalian berdua hati-hati di jalan, kalian bisa datang ke rumahku bersama jika kalian punya waktu. Tidak perlu. Hans menolak secara langsung, menarik Sharon dan berbalik. Sharon menoleh ke arah Acha karena malu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Hans berjalan cepat. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun dan dia hanya bisa melihat Acha melambai padanya lalu tersenyum bahagia. Dan ketika hendak berjalan keluar dari ruang perjamuan, seseorang tiba-tiba muncul di depannya dengan wajah penuh permusuhan dan kemarahan. Itu adalah Donnie, Hans Wijaya. Donnie menatap dengan cemberut dan berkata dengan marah, kenapa kamu lagi, siapa yang memintamu untuk datang, lepaskan Sharon? Dia ingin mempermalukan Sharon, dia ingin membalas dendam padanya atas pengkhianatannya, tapi Hans selalu muncul dan memperlihatkan kemesaraan mereka. Seperti ada pisau yang menusuk dadanya, rasa sakit membuatnya kehilangan akal sehatnya. Sharon, kamu adalah wanita sialan. Donnie memarahi, mengulurkan tangannya, mencoba menyeret Sharon. Apa yang kamu lakukan? Hans memegang tangan Donnie dengan sangat kuat dan membuat Donnie mengerutkan kening kesakitan. Hans, lepaskan, Donnie menggertakkan giginya dengan kesal. Aku tidak keberatan bertarung denganmu di sini, tapi apakah kamu yakin kamu mau dipermalukan? Hans mencibir, melepaskan tangannya, lalu merangkul Sharon dan berbisik, Donnie, mungkin kamu harus pergi ke rumah sakit untuk tes, sungguh keajaiban bahwa Acha dapat melahirkan seorang putra seperti kamu. Tuan Wijaya, apa maksudmu dengan itu? Donnie sangat marah dan ingin mengejar. Tapi Wendy bergegas dan memeluk lengannya, buru-buru membujuk, Donnie cukup ada banyak orang yang lihat. Ini pesta ulang tahun ibu, jangan terlalu membuat masalah. Donnie akhirnya berhenti mengejar dan Wendy berkata dengan lembut, ibu baru saja mengatakan bahwa kita harus menyapa para tamu, aku akan menemanimu. Pergi sendiri, Donnie mendorongnya pergi dan berjalan menuju pintu dengan kesal. Wendy didorong sampai jatuh dan buru-buru mengejarnya, Donnie, kemana kamu akan pergi? Aku pergi ke kamar mandi, jangan ikuti aku, Donnie berkata dengan cukup keras, membuat para wanita yang mendengar jadi senang dan segera berbisik satu sama lain. Lihat, sikap Tuan Nugroho terhadap Wendy sangat buruk, bukankah mereka menikah belum lama ini? Tapi apakah kalian semua baru saja melihatnya? Ketika Tuan Nugroho menghentikan Tuan Wijaya, itu jelas mencoba merebut Sharon, kan? Kurasa Tuan Nugroho juga menyukai Sharon, tapi aku tidak tahu metode apa yang digunakan Wendy untuk membuat Tuan Nugroho menikahinya. Pasti dia memanfaatkan anak itu dan itu sebabnya Tuan Nugroho harus menikahinya. Ya, memang begitu, jadi Acha juga tidak menyukai Wendy. Dia baru saja memberikan gelang favoritnya kepada Sharon. Sudah jelas kalau dia mau mempermalukan menantunya. Satu demi satu, bahkan jika Wendy tidak bisa mendengar dengan jelas, dia bisa menebak sesuatu dari mata para wanita itu. Dia pikir dia bisa menggunakan Donnie untuk membuat Sharon kehilangan muka, tapi dia tidak berpikir bahwa pada akhirnya dialah yang benar-benar dipermalukan. Wendy sangat marah dan Titan melihat putrinya dikritik dan segera bergegas apa yang kalian semua tebak. Putriku dan Tuan Nugroho memiliki hubungan yang baik. Para wanita itu mencibir, kamu tidak lihat Tuan Nugroho tidak mau menemani putrimu? Barusan Tuan Wijaya terus memegang tangan Sharon dan aku juga dengar putri tertua tidak dicintai di keluarga Manopo, sepertinya itu benar ya? Sharon lebih cantik dari putrimu dan mungkin kalian bersatu untuk menggertaknya, lagi pula kalian tidak sebanding dengannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Titan juga kesal, baru saja akan membantah ketika teguran marah datang. Diam, berdebat, bukankah itu cukup memalukan? Benny melangkah maju dengan cemberut, dia dalam suasana hati yang baik pada awalnya, tapi sekarang dia telah kehilangan harga dirinya. Ikut denganku, Benny menatap Wendy dengan tidak senang dan Wendy hanya bisa menggigit bibirnya untuk mengikuti. Pada saat yang sama, Donnie tidak pergi ke kamar mandi, tapi sampai di ujung koridor, merokok dengan kesal. Dia tidak bisa menerima Sharon yang semakin bahagia, tidak bisa menerimanya benar-benar jatuh cinta pada Hans dan baru saja di atas panggung mereka memainkan piano dengan sangat baik dan tatapan di antara keduanya membuat Donnie semakin marah. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Kalau tahu, Donnie tidak akan mau bercerai dengan Sharon dan lebih baik membuatnya mati daripada hidup bahagia dengan Hans? Tiba-tiba ada orang berlari dari koridor. Kamu, Donnie. Pria botak itu melihat ke atas dan ke bawah wajah Donnie, tersenyum dan berkata, Aku lihat dari kejauhan dan ternyata memang kamu. Beberapa tahun tidak bertemu, kamu jadi makin ganteng. Donnie mengerutkan kening, Siapa kamu? Pria itu sedikit terluka, tapi dia tersenyum dan berkata, Aku Reza Damas. Dulu kita satu jurusan kuliah, tapi aku sakit parah di tahun kedua dan berhentim jadi mungkin kamu tidak terlalu ingat aku. Ekspresi Donnie acuh tak acuh dan dia tidak berniat melanjutkan percakapan. Dia berbalik dan ingin pergi, tapi mendengar Reza bertanya, Oh ya Donnie, Apakah kamu sudah menikah dengan pacar cantikmu yang datang ke gedung kita? Namanya Sharon ya? Donnie mengerutkan kening setelah mendengar ini, Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tahu soal Sharon? Ketika dia masih mahasiswa, Donnie sangat posesif terhadap Sharon, karena takut dia akan menyukai pria lain, jadi dia tidak pernah membawanya ke sekolah bisnisnya di mana ada banyak anak laki-laki dan lebih suka mengemudi selama satu jam ke tempat Sharon untuk bertemu dengannya, karena sekolah musik semuanya perempuan dan Donnie merasa lebih nyaman. Menghadapi pertanyaan Donnie, Reza sedikit malu dan berkata, Baru tahun kedua setelah aku putus sekolah, kamu seharusnya menjadi senior pada waktu itu, aku telah dirawat di rumah sakit karena sakit dan saat aku lagi berjalan di taman kecil rumah sakit, aku melihat seorang wanita memegang foto dan duduk di kursi sambil menangis. Pria suka wanita cantik dan aku juga sama, aku mendekatinya secara khusus, berpikir untuk menghiburnya, memberinya sapu tangan atau sesuatu dan kemudian aku melihatnya memegang foto, ternyata itu foto kamu. Aku bertanya padanya kenapa dia menangis dengan fotomu, dia bilang dia pacarmu, tapi kamu mengalami kecelakaan mobil dan dia tidak tahu di rumah sakit mana kamu berada, jadi dia mencari kebanyak rumah sakit dan bawa foto itu, tapi tidak bisa menemukan apapun. Matanya bengkak karena menangis dan dia sangat kurus, seolah-olah dia tidak tidur selama berhari-hari. Seperti ada yang memukul kepala Donnie, membuatnya tidak bisa memikirkan apapun. Donnie, ada apa denganmu? Reza dengan curiga mengulurkan tangannya dan memberi isyarat di depannya, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu begitu pucat? Mata Donnie bergetar dan tiba-tiba dia meraih tangan Reza dan bertanya dengan penuh semangat, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Kamu lihat dia cari aku ke rumah sakit dengan fotoku? Reza menganggup bingung, ya, karena aku sudah sakit sejak aku masih kecil. Aku telah tinggal di beberapa rumah sakit di kota dan aku telah bertemu banyak dokter, jadi aku berkata akan membantu dia menemukan kamu. Dia kasih aku informasi kontaknya dan namanya Sharon, tapi aku kehilangan ponsel dan aku tidak mendengar apapun dari kamu, jadi masalah ini selesai. Dada Donnie naik turun dan dia bernapas dengan terengah-engah. Jadi, Sharon benar-benar tidak tahu di mana dia saat itu dan itu alasan dia tidak datang untuk merawatnya? Bukannya Wendy mengatakan bahwa Sharon tidak menyukainya karena menjadi buta, jadi dia berlari ke pelukan pria lain? Tapi Donnie melihatnya tidur dengan pria lain, apakah itu juga tidak benar? Donnie, kamu kenapa? Kamu menderita asma atau penyakit jantung? Reza melihatnya kesulitan bernafas, segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, tunggu aku akan segera bantu menelpon ambulans. Tidak perlu, Donnie memegang tangan Reza. Reza terima kasih hari ini. Jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, kamu dapat datang ke grup Nugroho untuk menemukanku. Aku Donnie berhutang budi padamu. Dengan mengatakan itu, Donnie berlari menuju lift, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon nomor yang dia sangat hafal. Tidak perlu, Donnie berhutang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.